Halo sahabatku semua, hari ini aku pengen ceritakan pengalaman saya Saya memakai softlane sudah 19 tahun Selama ini kendala yang saya terima cuma paling merah, iritasi Jadi selama ini saya pakai softlane itu saya kirim dari Singapura Tapi karena pandemi dari Singapura tidak bisa kirim ke sini, saya pesannya di Jakarta Nah, untuk itu saya ingin cerita, selama 19 tahun baru kali ini saya ketemu softlane yang bisa terbelah dua di dalam mata Dan ini saya alami sudah 3 kali Yang pertama kali terasa, aduh kok apa ya, perih, kok kayak tersilet-silet gitu Saya keluarin, sudah terbelah dua di jari saya Dan itu terjadi sudah 2 kali Dan hari ini, hari ini ketiga kali Tapi lebih uniknya lagi, itu softlane terbelah dua di sini Pas saya mau keluarkan, satu keluar sebelah Sebelahnya hilang, ternyata dia sudah naik ke atas-atas ini Dan saya sudah pancing ya, pakai ini Pakai air cuci mata gini ya Saya kasih air, terus saya ini kan goyang-goyang gitu kan Gak mau keluar juga Jadi caranya saya usap dari atas ke bawah Karena saya tahu dia lengketnya di atas Terasa gitu kan, janggal di atas kayak ada barang di sini Saya coba usap-usap ke bawah Tapi pedih gitu, pedih Terasa kayak tersilet gitu, pedih Akhirnya keluar dia Keluar, saya coba pakai air ini juga Untuk mancing dia keluar, gak bisa Jadi akhirnya saya pakai jari juga Ngeluarkan, akhirnya keluar Dan itu bikin aku, kayak mana ya Selama 19 tahun, pengalaman saya pakai softlane Kali ini takut sekali Kenapa? Karena terbelah duanya dia Satu lagi naik ke atas gitu Gak ketemu, berapa jam itu tadi Untuk mancing-mancing dia keluar Pakai air, pakai baskom lagi isi air Masukkan muka gitu Terus ketip-ketip di dalam gak keluar juga Dan akhirnya Saya pakai cara usap-usap Baru dia keluar Ada videonya gimana waktu saya keluarin Itu softlane Nanti saya terakan ya Sampai jumpa Jadi cuma sekian Cerita saya tentang pengalaman pakai softlane Setelah sekian tahun ya Mungkin ini pelajaran buat saya Untuk lebih hati-hati lagi ya Memakai softlane gitu Terima kasih buat teman yang udah menonton Semoga ini bisa jadi pelajaran ya Buat kita semua Harus hati-hati gitu aja Oke, terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa